Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman salam peternak nusantara salam peternak hebat dan salam peternak sukses nah ini saya lagi bahagia teman-teman oke sebelumnya masih bersama saya Kenan Sensei channel informasi berbagai ilmu dan berbagai informasi peternakan ah agak ribet karena saya memang benar hari ini bahagianya luar biasa karena saya habis panen ayam dan hasilnya sangat maksimal di kandang baru upgrade ya update-nya juga terbilang sederhana nah itu pun saya kalau dibanding dengan kandang-kandang yang sudah update bagus ya itu terbilang sangat kurang kurang jauh lah dibandingkan dengan kandang-kandang lainnya nah ini kebel ini ada saran dan ilmu tentang informasi untuk pertumbuhan bapak tayan dengan cara memasukkan tetes tepi teman-teman dan juga blender ikan teri yang sebenarnya sudah saya campur hari ini untuk untuk penggunaannya nanti saya akan videonya ini sedikit singkat cerita saya kenapa kemarin upgrade kandang karena banyak masukan dari saudara saya yang bernama bos irul atau mas irul yang kandangnya ada disana nanti saya sedikit short ya karena beliau selalu mengajari saya selalu memberi motivasi motivasi inspirasi agar saya selalu maju di dunia peternakan Alhamdulillah ilmu beliau saya pakai dan menembakkan hasil yang sangat mantap ya untuk panen hari ini sangat luar biasa nah kita lanjut dulu nanti saja teman-teman bahas di video nanti ini adalah satu botol untuk tetes tebu ya harganya cuma sekitar Rp10.000 kalau di tempat saya nah kalau ikan teri oke kebetulan bukan saya yang beli karena saya titip ke ibu saya ya di pasar belikan ikan teri sekitar dua kilo terus blender sampai halus kemudian dicampur jadi satu oke bagaimana proses campurannya langsung saja ke video ini teman-teman yang sudah saya campur di salam satu bak ini ini tadi satu botol tetes tepi ya teman-teman dan juga ada ikan terinya atau sebenarnya lebih bagus teman-teman itu bisa tambahin hormonik ya untuk untuk tumbuhan bisa atau cuman ini aja sudah bagus hormonik kan yang misalnya juga saya pakai cuman kemarin saya pakai ini ini dicampur jadi satu aja teman-teman satu botol ini campur sampai ya yang mengental dalam tetes tebuju bisa encar dan bisa menjadi satu dengan kanternya ikut cara pemakaiannya sendiri eh pemakaiannya itu enggak ada ya berapa gram berapa mili enggak ada cuman saya kira-kira saja eh ayamnya atau tandonnya ayam untuk ayamnya dulu ayamnya enggak sampai mentret atau kok fesis kotorannya itu enggak sampai jelek atau mentret lah intinya atau melincung ya teman-teman itu berarti intinya kalau sudah gitu itu kelebihan dosis untuk pemakaiannya memang saya banyak karena tujuan saya untuk mempercepat pertumbuhan itu sendiri nah kenapa saya pakai tetes tebu itu karena misalnya saya ambil kalorinya nah ambil kalorinya untuk itu teman-teman untuk energi ya kalau buat ayam si terinya itu saya pakai meng pakai karena mengambil protein yang terkandung dalam ikan teri yang sangat besar nah kedua ramuan itu dicampur jadi satu diambil nutrisnya kenapa saya lipat air itu juga ada maksud sendiri nah kalau kalau lewat air terus ayam minum itu untuk penyerapan nutrisnya ujiannya agar lebih depan daripada lewat makanan nah seperti itu nah ini ramuan ini teman-teman ini sengaja saya kasih untuk salah satu sobat channel konam sensei yang 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 tadi malam saya ada di komunitas broko bro broilor community nah saya bilang yang ada sekitar Pak wilayah Bitar saya mau kasihkan tujiannya saya mau berbagi ilmu nah ini saya akan mau masukkan dan saya bagikan siapa tahu untuk untuk ayamnya jauh lebih bagus oke lanjut saya masukkan betul ya teman-teman tunggu nanti saya kasihkan ke salah satu peternak di daerah Bitar akhirnya teman-teman saya sudah sampai ya ke rumahnya salah satu peternak broiler yang saya mau kasihkan ramuan dari saya tetap sebumu dan ikan teri ini saya bersama teman saya mas ini saya bawakan dua botol semoga ini bisa bermanfaat untuk namanya Bapak Pur ya masih yang berwanto di daerah kawasan Wonorjo Jambiwangi Selopuro Blitar Oke lanjut saja ke kandangnya karena mungkin jam segini Bapak Pur ada di kandangnya saya mau lihat dulu area kandangnya teman-teman ini rumahnya ada pohon-pohon seperti ini terlihat asli teman-teman bagus untuk lingkungannya tuh bersih sangat-sangat bersih coba saya lihat dulu buat wah emang benar-benar bersih ya seru-seru-seru ada ada tempat untuk nongkrong di sana tuh nggak ada kolam lele eh bukan ya ada kolamnya ini teman-teman ada kolam ikan nila nah ini sangat kandangnya sangat bagus ini ada ikan lele nya juga untuk membuat mungkin untuk membuang yang bangke ayam mati sini nih lu akur lu lihat ya Alhamdulillah ini dengan ini adalah Bapak Pur dari peternak Wonorjo Selopura Blitar nih Bapak Pur tadi malam chat saya katanya ayamnya kurang tumbuh maksimal atau bobotnya dibawah standar Pintan Pak Pur ini bobot ayamnya Masian Wah ini umur 30 Pak ini umur 30 teman-teman masih bobot 12 mungkin mengalami ini ya Pur untet atau apa ini untet kurang bagus nih teman-teman mudah-mudahan dengan ramuan yang saya buat dari tetes tebu ikan teri tadi bisa membantu untuk sedikit meng-up bobot dari ayamnya Pak Pur karena ini sudah umur 30 mungkin nanti dipanen sekitar umur Pintan Pak Pur 36 37 36 36 37 Masian kira-kira bagaimana Masian ya gimana Hai sempurnya mungkin pokoknya jenangan yakin sekali berdoa mawon mungkin mungkin ayamnya bisa walau nggak bobotnya walau nggak seow fantastik ya di tempat saya atau di tempat-tempat temen yang lain ya sedikit bisa membantu Alhamdulillah semoga aja sambil berdoa perlahan amin amin lima hari menuju panen Ini untuk pemberiannya Kalau saya itu Sekitar 24 jam full Ya terkadang Terkadang ya Ini dikasih juga Dikasih air minum Kalau pagi hari saya rutin Kalau pagi hari saya rutin Kasihkan ini Kalau dosisnya Sendiri Tidak ada aturannya Ya cukup sebagai angan-angan Atau insting sebagai perternak Berikan setiap hari Atau mungkin kualitas di usianya ini Bukan atau apa Untuk umur segini masih Protein hal ikur ini Ini Ampunnya kayaknya Coba Ini Ini iya bagus sih Tapi gak tau ini Mungkin ada trouble tertentu Saya kurang tau teman-teman Karena Saya tidak perlihara dari Dari kecil ini Dua tingkat tak perlu ya Ini yang Ini yang kandang bawah Coba saya lihat yang kandang atas Seperti apa Mungkin beda bobotnya Atau apa Oh ini Ramuannya dipakai mas Masan coba masan Cek-cek Ayamnya Umur 30 teman-teman Masih Kurang Secara Target Kurang Dan Apa Kedilannya Lumayan banyak mas Yang bisa layan Mana-mana Oh sudah dipisahkan Untuk ayam yang Benar kecil Sayang banget ini teman-teman Di harga yang sangat Fantastis ya Setelah Pandemi Corona Di umur 30 Ayam Bapak Perwanto Di daerah Wanurja Mengalami trouble Tapi sebenarnya Ayamnya sehat teman-teman Tapi cuman Gak bisa ya Kurang-kurang bagus Sungguh disayangkan Sekali Seharusnya Jumur segini Sudah Mencapai bobot berapa Maisan Ini malah 1,7 ya 1,7 Ini selisihnya Sekitar Setengah kilo Atau 5 on Teman-teman Bagaimana Untuk perkembangan Ayam ini Nanti Untuk 5 hari Kedepan Saya juga Akan kesini Nah Ini Saya Buat video ini Untuk Memberi info Teman-teman Bahwa Ini Saya kasihkan Ke ayam yang Terbilang trouble Kurang besar Teman-teman Apakah berhasil Jika kurang berhasil Atau apa Saya akan lebih belajar lagi Namanya juga Ini bukan penemuan Yang terbaik Ya teman-teman Karena Di dunia pertenakan Sendiri Tidak ada orang Yang sangat pintar Ya Semua Sama-sama Saling belajar Kalau ilmu saya Jika ilmu saya Ini merasa Kurang baik Kurang bagus Teman-teman Bisa memberi kritik Dan saran Agar Saya selalu Berkembang Untuk channel saya Dan selalu Bisa memberi informasi Juga ilmu Yang bermanfaat Untuk teman-teman Broiler Atau Peternak Pejantan Juga Joper Dan lain-lain Ataupun Bebek Dan lain-lain Oh iya teman-teman Saya mau Mau menambahin sedikit Jika Ayam trobel Seperti ini Dengan Sepengalaman saya Ya teman-teman Khususnya Di Ayam broiler Ayam bobotnya Kurang Seperti ini Teman-teman Bisa kasih Teteh tabu Dengan ikan teri Atau Dikasih Sedikit hormon Belinya Di hormon Untuk Untuk Pertanian Hormonik Nah teman-teman Sedikit saja Teman-teman Tadi Bingung Berapa Kenaikan Bobotnya Ya tadi Kalau Setengahnya Cuman Batas Maksimal Adalah 2 kg Mungkin 2,1 Ya teman-teman Itu Banyak Nanti Di Sekitar Umur 36 hari Itu Bisa Tercapai Bobotnya Pada Umur 30 Hanya Tercapai Bobotnya Itu 1,2 Kilo Dan Menurut Pengalaman Saya Sendiri Teman-teman Jangan Berharap Kalau Nanti Untuk FCR Sendiri Itu Akan Bagus Dan Itu Pastinya FCR Akan Sangat Membengkak Ya teman-teman Karena Sendiri Di Umur 30 Ayam Habis Pakan Juga Sudah Banyak Untuk Serepannya Juga Tidak Maksimal Cuman Dapat Bobot Sekian Ketika Di Umur 36 Atau 37 35 Pokoknya Sampai 37 Ya Bobot Bobot Ayam Misalnya Bisa Standar Ya teman-teman Itu Akan Sama Saja Dengan Jumlah Apa Yang Konsumsi Pakan Apa Yang Diberikan Ke Payam Jadi Terhitung Bengkak Juga Tapi Menurut Pengalaman Saya Bobot Bisa Terkejar Cuman Begitu Saja Jika Untuk Konsumsi Pakan Jelas Bengkak Jelas Bengkak Ya Teman-teman Teman-teman Bisa Bisa Memaksimalkan Ayamnya Saja Tapi Untuk Mungkin Berbeda Juga Untuk Untuk Ini Teman-teman Untuk Misalnya Berapa Nanti Keuntungan Saya Kemarin Tidak Untung Tidak Untung Teman-teman Cuman Dapat Ayam Sehat Bagus Dan Bobot Tercapai Kalau Keuntungan Saya Tidak Untung Karena Itu Sudah Pasti Bengkak Untuk Kematian Pintun Pak Sampai Sejauh Ini 300 300 Teman-teman Ini Banyak Termasuk Banyak Semoga Saja Teman-teman Ini Nanti Sudah Sedikit Membaik Setelah Saya Kasihkan Ramuan Tadi Dan Kalau Ini Bagus Teman-teman Juga Bisa Tiru Untuk Ilmu Ilmunya Dari Saya Siapa Tahu Untuk Teman-teman Yang Ayam Sengat Itu Bisa Mencapai Bebot Maksimal Gimana Pak Pusing Ini Sedikit Pusing Sedikit Pusing Dikasih Rutin Setiap Hari Jangan Sampai Putus Atau Saja Amin Amin Oh Ya Teman-teman Jangan Lupa Untuk Teman-teman Peternak Mungkin Broiler Pejantan Chopper Bebek Entok Dan Sebagainya Yang Baru Gabung Di Channel Saya Channel Konan Sensei Informasi Dan Berbagai Ilmu Ternakan Bisa Bantu Like Atau Comment Untuk Membangun Kritik Dan Saran Juga Subscribe Ya Subscribe Jangan Lupa Itu Teman-teman Jangan Lupa Nyalakan Tombol Lenceng Agar Video Terbaru Dari Saya Akan Muncul Di Berantai Youtube Teman-teman Semuanya Sekian Dulu Dari Saya Dan Nanti Akan Next Video Lanjut Untuk 5 hari Kedepan Melihat Perkembangan Hayam Ini Bah Sampai Sejauh Mana Perkembangan Bukut Ayam Salam Peternak Nusantara Salam Peternak Sukses Mas Salam Peternak Hebat Perkembangan Jangan Sampai Terima kasih telah menonton!